Dan saudara-saudara tentu sudah mendengarkan semua ahli yang kami tampilkan, nanti kita akan mendengarkan saksi fakta setelah kita masuk pada sidang berikutnya setelah break selama satu jam. Nah saya gak tahu pertanyaan atau kesan yang saudara-saudara peroleh, tapi all in all kami merasa puas dengan semua ahli yang kami tampilkan, yang menggambarkan fenomena-fenomena yang kita lihat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, menebansos semua mengatakan bahwa bansos itu punya impact terhadap voting behavior. Ketokohan itu juga membuat dampak yang lebih signifikan terhadap perilaku memilih. Jadi kita hidup dalam satu iklim yang ditandai dengan personalized politics. Polic itu has become too personalized. Jadi tokoh itu memainkan peran yang penting. Nah tentu dalam beberapa hal tokoh bisa juga dilihat secara negatif, ya, kalau dia memainkan perannya secara negatif. Tapi yang pasti, tokoh itu memberikan pengaruh yang setifikan terhadap voting behavior atau perilaku politik, atau perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Nah kami juga sudah menerangkan ahli yang mencoba melakukan anatomi terhadap sirekan, terhadap penggunaan data aplikasi IT yang dapet oleh KPU. Tentu kami melihat KPU merasa keberatan dengan testimoni, ya, terhadap ahli tersebut. Tapi kita akan uji lagi, nanti akan ada saksi fakta yang akan membawa data-data dasarkan pengalaman yang dia alami selama ini sebagai ahli IT. Nah tadi juga ada ahli ekonomi, Pak Didi Neman Rui, yang menjelaskan secara sangat jelas, ya, bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan, luar biasa, dari dana bansos. Malah lebih besar dari peningkatan yang terjadi pada zaman pandemi COVID. Ini kan kita tidak pandemi lagi, kita ini endemic. Kita endemic dan seharusnya tidak sebesar itu. Tapi kenapa angka itu naik? Jawabannya sangat politik. Jawabannya sangat politik karena itu ada kaitan dengan pilpres, ada kaitan dengan pemilih. Kemudian El Nino juga sampai di sebesar, on offender, ya, dan juga angka inflasi, angka inflasi kita itu tidak naik. Jadi penjelasannya sangat jelas dan saya kira justifikasi satu-satunya untuk kenaikan penyelenggaraan bansos itu adalah justifikasi politik untuk memenangkan pasangan laluan. Itu kesimpulannya yang sangat umum, ya, yang kita bisa dapat dari presentasi para ahli yang akan ditampilkan dari pagi sampai siang. Nanti kita tunggu pada sidang berikut, ya, setelah break, ya, apa yang akan dikatakan oleh para ahli kita, karena mereka membawa bukti-bukti itu. Mungkin ada teman, ya? Ada tambahan? Ada, ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Mas, kalau di sini, izin. Tadi salah satu ahli dari ahli bentuk tantangan garapan, menjelaskan tadi poinnya adalah perihal, jadi seal activism. Nah, ini bisa diterapkan apabila ada kedaruratan hukum atau merisak di bidang hukum. Kemudian memang harapannya apa dari M.K. untuk diperlakukan ini? Sebetulnya judicial activism itu sudah dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi cukup lama, berkali-kali. Jadi saya tidak merasa itu sesuatu hal yang aneh buat M.K. Tadi Saudara A'an, ya, sebagai ahli kami, juga menjelaskan secara gramatikal, ya, secara bahasa, pemahaman dia, pengertian dia, bagaimana evolusi yang terjadi dalam penyempitan kerenangan Mahkamah Konstitusi. Awalnya, Mahkamah Konstitusi itu dapat mandat yang luas ketika rumusan pasalnya itu menggunakan kata tentang, tentang hasil pemilihan umum. Kemudian ini kan yang terus dipersempit-persempit sehingga menjadi hasil perolehan suara akhir. Nah, ini evolusi yang sangat, apa ya, memprihatinkan kita dan berbahaya dalam penyelesaian sekretar Pilpres. Kita mesti mengembalikan, ya, kewenangan M.K. dan saya percaya Majelis Hakim M.K. yang sekarang ini sangat sadar mengenai apa yang terjadi dalam tubuh M.K. Dan tentu kami juga hakul yakin mereka akan melihat aspek-aspek yang non-angka, ya, aspek-aspek yang sifatnya TSM, ya, dalam konsidrasi hukum mereka nantinya. Jadi saya tidak terlalu concern dan terlalu khawatir dengan M.K. ini, ya. Oke, yang lain-lain? Udah? Mungkin penegasan, mas, berarti ini sudah semua saksi di KAPOLDA, ya, nah, kemudian kalau terkait juga saksi KAPOLDA, seperti ini? Begini, kami sudah melayankan surat ke MKA, ya, bahwa di samping empat menteri yang akan dihadirkan, plus dari DKPP yang akan dihadirkan. Kami juga akan minta pada Ketua Majelis untuk dihadirkan KAPOLDA, ya, pada sidang berikutnya, ya, ya, kami sudah menulis surat ini. Kenapa, KAPOLDA? Karena nanti akan Anda dengarkan sekalian, bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, ya, polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, ya, dan terlibat dalam ketidaknetralan, ya, dalam kampanye. Jadi, kami ingin minta KAPOLDA juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel terhadap kebijakan-kebijakan, ya, dan perintah-perintah yang dilakukan. Karena tidak cukup hanya melihat soal bansos. Kalau Menteri Sri Mulyani, Ibu Risma, ya, yang lainnya harta-harta, itu kan lebih banyak pada soal bansos, ya. Tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran, ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang menciptai demokrasi dan integritas pembelian umum ini. Oke, terima kasih, ya. Terima kasih.